Coba Anda perhatikan dengan seksama. Otopad ini sedikit berbeda. Kalau bosan dengan treadmill di fitness center, maka aktivitas yang sama bisa dilakukan di luar. Anda tidak perlu duduk di otopad ini atau mengayuh, hanya berjalan di atasnya. Beberapa jam sebelumnya, Michael berada di kota Utrecht. Di sini, ia meminjam otopad bernama LopiFit tersebut. LopiFit bergerak jika kita berjalan seperti di atas treadmill. Lengkap dengan mesin yang mempercepat laju otopad. Michael bertanya apa bedanya dengan berjalan kaki. Karena lebih cepat, LopiFit mampu melaju hingga 25 km per jam. Lebih seru dibanding sekedar berlari. Alat ini sudah dipasarkan 2014, tapi baru sekarang laku di pasar internasional. Tidak hanya di Eropa, tapi juga di Amerika Serikat atau Amerika Selatan. Awalnya kami kesulitan, kami belum siap. Sudah ada banyak permintaan, tapi kami masih dalam tahap produksi. Michael menduga pasti tidak akan sulit mengemudikannya. Menurut studi perusahaan yang mengujinya pada 500 orang, 30 persen bisa langsung menggunakannya, 10 persen mengalami kesulitan. Michael termasuk 60 persen yang butuh waktu beberapa menit. Tidak seperti yang saya bayangkan, jauh lebih cepat. Michael berkeliling dengan LopiFit seharian, tanpa sip atau helm. Mula-mula di jalan tak beraspal. Tidak perlu berjalan di atas treadmill, LopiFit tetap melaju. Sekarang Michael menjajalnya di tengah kota. Tepatnya di pusat kota Utrecht. Orang Belanda sebenarnya bangsa pesepeda, tapi LopiFit memang berbeda. Sekarang Michael sudah lancar menggunakannya. Tanpa harus berpeluh keringat, Michael bisa membalap pesepeda lain dengan mudah. Beberapa orang mulai menyapa dia dan ingin mencobanya. Semakin banyak yang diizinkan mencoba, bahkan yang mengenakan sepatu berhak tinggi. Ada dua gerakan yang berbeda. Menyenangkan berjalan di atas sepeda. Sungguh bagus dan cepat. Lebih sulit dari yang saya sangka. Agak sulit. Memang butuh latihan hingga lancar. Di atas sepeda biasa, orang tidak akan bisa melaju sambil makan es. Mungkin ini adalah jalan-jalan yang paling cepat dan paling nyaman dalam hidup saya. Belum pernah saya secepat ini hanya dengan berjalan kaki. Tapi setidaknya di Belanda, masih dibutuhkan waktu hingga LopiFit bisa menggeser popularitas sepeda dari jalanan. Terima kasih telah menonton!